Brigadir Jenderal TNI, Marinir Hermanto, mewakili Pangko Armada I membuka latihan pencarian dan pertolongan SAR dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan mengukur tingkat kesiap siagaan personel dan unsur-unsur SAR TNI Angkatan Laut, khususnya Ko Armada I dalam melaksanakan operasi penanggulangan kecelakaan di laut. Kamis, tanggal 21 November tahun 2019 Panglima Ko Armada I Muhammad Ali Dalam amanatnya yang dibacakan Komandan Lantamal III mengatakan bahwa kegiatan SAR Laut merupakan misi kemanusiaan yang sangat penting dan mulia. Mengingat konstelasi geografi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan dua per tiga wilayahnya terdiri dari laut. Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia yang sedemikian luas ini membutuhkan satuan-satuan SAR yang terorganisir dengan kemampuan dan keterampilan yang dapat diandalkan, sehingga musibah yang terjadi dapat segera ditangani secara profesional. Pada kesempatan ini, kata Panglima saya ingatkan perlunya tindakan purba jaga yang profesional dan proporsional, guna mencegah terjadinya kecelakaan dan kerugian yang tidak kita inginkan, baik personel maupun materiel dan untuk itu laksanakan semua prosedur latihan secara termat dan benar dalam rangka mewujudkan zero aksiden. Terima kasih telah menonton!